Halo sahabat ngobraser apa kabar semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kok jam 4 ya iya ini ada perubahan maju sedikit setengah jam semoga semuanya dalam keadaan tenteram amin ya rabbal alamin Hai kek hari ini ketemu komunitas guys wah ini Hai air ini terus-terusan skis nih Hai bukan berarti Hai pilih kasih ya temen-temen Hai tapi enggak tahu ini jadwalnya begini nih harus tanya mau ini saya tapi mudah-mudahan minggu depan kita bisa ketemu sama yang selain skis supaya kenalnya lebih luas komunitasnya amin Hai Kak Emma juga hilang kau ini sama bilang ke itu dong ke coach ST ya karena yang nentuin biasanya coach ST Hai Oke Ayo kita lihat yang satu ini dulu ya Hai suara aman Hai video aman Hai G Hai 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 kori di Malang Hai lupa Indra bagaimana pengertian tentang Hai biar uang yang bekerja untuk kita nah ini Hai penerapannya apakah hanya investasi atau bagaimana hai 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 Oke Kori makasih Hai sebenarnya lebih luas dari investasi tapi orang sebutnya investasi itu seolah-olah seperti pasif income ya pasti di income itu kita investasi udah itu terus kita nggak usah harus mikirin jalannya investasi ada orang lain profesional yang menjalankannya udah itu terus kita mendapatkan hasilnya ya kontribusi kita adalah dalam penyertaan investasi tersebut tapi ada jalan lain juga misalnya kita membuat suatu usaha udah itu setelah beberapa lama kita punya tim yang kuat yang bagus yang bisa kita menjalankan usaha tersebut terus kita lebih sedikit makin lama makin kurang keterlibatannya karena timnya sudah jauh lebih mahir dan lebih ahli dari kita Hai nah akhirnya yang tadinya kita di eksekutif bisa jadi kalau di PT ya bisa jadi komisaris atau advisor aja atau cukup founder aja nah itu artinya apa artinya seperti yang ditanyakan tadi biar uang yang bekerja untuk kita ya walaupun enggak ada sih ya yang bisa otomatis seperti itu tapi kira-kira maksudnya kita enggak harus setiap kali kerja baru dapat uang tetapi kita bangun tim tim yang bekerja timnya bisa memutuskan timnya yang mengembangkan kita hanya beberapa kali advice terus kita melakukan coaching pendampingan itu ya nah itu artinya apa investasinya udah atau yang sudah kita rintis dari awal itu udah bisa berjalan dengan sendirinya dan ini banyak dilakukan oleh orang-orang khususnya di property ya di property itu itu dia misalnya beli satu property tanah katakanlah atau gedung udah itu terus gedungnya bisa disewa tanahnya bisa disewa dan seterusnya itu artinya juga uangnya bekerja untuk kita dimana kita tidak terlibat di dalamnya ya gitu kira-kira kori mudah-mudahan membantu nah keuntungannya adalah kita punya waktu yang lebih lega lebih lapang untuk melakukan riset development kreasi inovasi yang lainnya ya atau kita seperti seperti banyak yang dicontohin kita bisa menjadi aktivis sosial aktivis lingkungan hal-hal yang kita istilahnya berbagi kembali kepada masyarakat ya itu maksudnya oke makasih Kak Emma Faisal Kasim Umi Emma mantap dan keren Masya Allah Wow Wow Bu Dianti itu yang mana kan ada dua Dua Putri sama Salat Shibu hmm oke gak apa-apa deh saya sebelum saya invite saya kasih lihat siapa ini tamunya tamunya adalah Mbak Yanti dan Mbak Aryanti ya Mbak Dianti ya dan Mbak Dianti oke Mbak Dianti dan Mbak Aryanti dari Oke OCS guys yang satu di Jakarta Timur yang satu di Depok oke yuk kita undang yang sudah hadir dulu disini yaitu Halo Land Cruiser Opa Wilsu Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Mbak Yanti ya Aryanti oh panggilannya apa Yanti oke oke mau dipanggilnya apa nih Kak Mbak Mbak Bu Mbak boleh Mbak aja deh oke oke berarti Wong Jowo kalau kalau enggak minta dipanggilnya Mbok Mbok Wong Jakarta iya iya oke coba kita lihat dulu sebentar ya satu lagi udah ada belum ya Wilsu ini adalah saya ngobrol-ngobrol ngobrol santai ini ya ngobrol santai ini adalah saya ngobrol-ngobrol dengan pelaku usaha mikro dan kecil dari berbagai komunitas terus sebenarnya ini dilakukannya dulu mungkin di zoom ya tapi kalau di zoom kan orang lain enggak bisa ikutan nah ini bikinnya di instagram live supaya yang lainnya bisa dengar bisa komentar dan seterusnya dan seterusnya jadi jaring networknya makin lama makin luas betul enggak gitu Mbak Yanti ya nah udah itu saling memperkenalkan usahanya apa nanti biasanya tamunya dua nih tamu yang keduanya belum datang jadi kita perkenalan aja dulu coba ya kita lihat oh udah ada ternyata salat shi salat shi salat shi sudah hadir jadi saya langsung panggil ke sini Mbak Yanti di mana posisi Assalamualaikum Prof Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini saling kenal enggak belum belum Prof Cuma satu satu ini satu di komunitas penggeras guys oke di satu WA group bukan iya agrup juga oh iya tapi fokus itu bertemu oke salam kenal juga kalau enggak muncul di ngobles bakalan kenalan enggak belum tentu belum tentu paling ya WA aja iya karena apa karena fokus jualan masing-masing ya iya oke sebelum kita mulai dengan promosi kita kenalan secara pribadi masing-masing udah itu ke yang lain juga ya silahkan mulai dari Mbak Yanti abis itu ke Mbak Dianti maunya dipanggil apa nih Kak Dianti Mbak Dianti atau apa iya Mbak 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 Dian ya Mbak Dian iya ujungnya ujungnya sama-sama Yanti iya bener Bu sama-sama ti ya Bu belakangnya iya oke silahkan Mbak Yanti dari saya iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nama saya Aryanti biasa dipanggil Yanti alamat saya jalan Cipinang Pulau Maja JT13 RW10 Turahan Cipinang Busar Utara Jati Negara Jakarta Punggul Usaha saya di Turiner Kuetering Ininya Dua Putri Ininya produk saya kembang goyang ini rasa pandan ini kembang goyang ori dan ada berbagai macam ini ada widgetnya jadi rasanya gurih enak oke eh ngomong-ngomong hobinya apa nih hobinya hobinya masak pak wah yang makan yang enak dong yang pas nih iya oke berarti berarti senang di dapur dong ya iya iya sehari-hari senang di dapur kita ya iya kalau nggak di dapur siapa yang masak iya betul bu iya kame nanti suami sama anak-anak iya kalau beli melu boros ya bu ya dengan masak ya bu betul musik ekonomi ibu rumah tangga ya bu oke makasih Mbak Yanti perkenalannya singkat nanti lebih panjang lagi pas kita promosi ya di sini ya sekarang Mbak Dian Mbak Dian ayo Mbak Dian silahkan perkenalan pribadi mohon izin ya baik mohon izin memperkenalkan diri Profesor Bu Yanti teman-teman semua izinkan saya nama nama lengkap saya Nur Mazza Dianti nama panggilan saya Dianti atau Dian tempat tanggal lahir saya Jakarta 15 November 1985 saya sebagai ibu rumah tangga yang memiliki tiga orang putra dua laki-laki satu perempuan Alhamdulillah untuk kegiatan saya sehari-hari sebagai ibu rumah tangga yang melaksanakan aktivitas rumah tangga pada umumnya juga berwirausaha di bidang kuliner khususnya produk saya itu salad buah dan bib salad seperti itu untuk hobi saya sama seperti ibu Yanti masak sebenernya ada juga bu saya hobi yang lain traveling tapi berhubung terkendala satu hal gitu ya bu jadi traveling visual dulu seperti itu Prof demikian perkenalan singkat dari saya Profesor dan ibu Yanti juga teman-teman semua terima kasih kalau traveling kemana tuh maksudnya Mbak Dian traveling kalau saya lebih ke alam sih Prof lebih sukanya gitu hidup hijau gitu Prof gunungan seperti itu sukanya pantai juga suka Prof oke oke terakhir kemana tuh contohnya biasa ya Prof ya sekitar puncak aja paling camping keluarga kema keluarga gitu Prof yang penting ada quality time lah sama keluarga oh oke oke kalau kalau dari ruang tamu ke dapur bukan traveling ya traveling juga Prof itu hobi saya itu traveling saya setiap hari Prof iya menempel dan menyapu iya itu traveling saya setiap hari tugas rutin ya Bu iya betul keren 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 makasih ya Mbak Dian oke ya siap Prof nah seperti yang mungkin udah dijelaskan sama Winnie kalau di ngobrol santai ini satu kita saling kenal kedua semuanya saling kenal produk kita maka itu ngobrol santai ini kita perkenalin produk misalnya contoh promosi ya langsung aja ya apa yang dijual berapa harganya beli dimana bisa kolaborasi atau enggak bisa jadi reseller atau enggak dan seterusnya ya jadi silahkan promosi mulai sekarang Mbak Yanti habis itu Mbak Dian oke makasih saya memproposikan usaha saya kembang goyang wijen rasa ori manisnya juga tidak tidak manis banget betul cukup sedang lah ada yang hijau pandan rasa hijau empat hijau pandan udah udah bersertifikat halal dan sudah PYT Alhamdulillah disini saya mendapatkan bersertifikat halal dan skis ini apa PYT itu saya atas bimbingan dari cocaida dari skis Indonesia terima kasih cocaida skis Indonesia oke skis skis mantap biar semangat maju terus skis Indonesia dan saya juga bisa wow sudah ada di Profesor mantap nanti itu saya seru perusahaannya Bu Amin Alhamdulillah Alhamdulillah keren keren oke maka dibantu provasinya dong iya rengginang juga ada rengginang juga oke keren keren ada apa lagi disini wow sedikit keju sedikit bawang Lagi lagi ini lagi bajar itu pak saya yang ini kadang saya suka di kalau dari kelurahan saya perwakilan dari kelurahan kadang di kecamatan di balikota gitu pak Oke Ini Saya baru sekali lihat nih Warnanya hijau begini nih Kembang Goyang Iya Hijau pandan Keren-keren Oke Itu namanya Inovasi Yang dipunyai oleh Kembang Goyang Dua Putri Dari produk Dua Putri Produk Dua Putri Oke lanjut-lanjut Harganya berapa Kalau dari saya Harga itu Saya jual Rp20.000 Kalau untuk saya naruh ke toko itu Saya Rp18.000 Oke Belinya di mana Di toko-toko kue pak Saya kan naruh-naruh di toko-toko kue Kalau disini ada yang dengar Terus mau beli Terus gimana Bisa gak Ke mana aja tuh Disini saya ada di wilayah Jakarta Timur Jakarta Barat Jakarta Selatan Bekasi juga ada Tangerang juga ada Cibubur Cibubur Oke oke Kalau lewat DM bisa gak pesennya Pesen DM Bisa Bisa Atau ada lewat WA WA bisa pak Saya Saya mau lihat nih Disini ada gak WA nya Ditaruh di Oke Ada WA Tapi tulisannya Masih disininya Di atas ini Nah Ada WA yang bisa muncul disini Tapi harus Tinggal di klik aja Terus masukin di atas WA Kalau ini kan gak bisa di klik Ya nanti diperbaik kita Biar Biar gampang Kalau disini harus dicatat dulu nih Ke Tulisan baru dimasukin ketik Oke Terus sekarang Pakai reseller gak Ya pak Pakai reseller gak Pakai Gini pak Kalau Di Ada nomor WA nya Biasanya toko gak mau pak Tuh Takutnya nanti pembeli Bukannya ke toko Langsung ke saya Jadi kan Dimana gitu pak Marong tokonya gitu pak Tokonya Oke Jadi Gak mau mereka ya Gak mau di Tapi kalau mereka Dikasih harga yang Lebih murah Pasti mau dong Enggak Iya Dia pengen harga tetap Lebih murah Oke Kalau Kalau kita Jual dari kita Langsung Harganya Samain aja Sama reseller Apa Sama toko Kecuali dia Reseller Kalau reseller Harganya kan Seren harganya kan Rp18.000 Gitu pak Kalau toko Rp18.000 Nanti kan toko Harganya lain Gitu pak Iya Iya Biasanya toko Jualnya tuh Rp25.000 Oh gitu Iya Dari kita kan Rp18.000 Kok Jualnya Rp25.000 Iya Iya Oke Jauh juga ya Harganya ya Iya Kita Sistemnya Konspirasi pak Sama toko Kalau beli putus Gak mau Gak mau dia Berarti kita yang Ngemodalin si toko ya Iya Modal toko dulu Padahal Gedean modalnya toko ya Iya Jadi yang lebih kecil Ngemodalin yang lebih gede Weh Keren Nah itu pak Gimana caranya nih pak Biar kita juga dapat Untungnya lebih gede juga pak Caranya gimana ya pak Oke Nanti kita jawab ya Pas yang di sesi Tanya jawab ya Iya Oke Sekarang Resellernya udah berapa Resellernya Sepuluh Lima puluhan Lima puluhan toko Semua aktif ya Iya Alhamdulillah aktif Oke Masya Allah Oke Mantap Mbak Yanti Oke sekarang Bantu promosinya pak Iya dong Kalau sama saya Gampang Mau promosi Nanti tanya sama Winnie Gimana caranya Promosi Gratis Gratis lewat saya Sekalian di endos pak Boleh Boleh Saya bikinin video juga Gak apa-apa Tinggal kirim aja Alhamdulillah Terima kasih banyak pak Masya Allah Nanti saya kirim produknya Ke bapak Bisa kan Keren Keren Bisa Bisa Minta alamatnya aja pak Biar saya kirimin produknya Boleh-boleh Nanti koordinasi sama Winnie Mana Winnie Kok diem aja Winnie Oke oke Sip Makasih ya Oke sekarang Ngiliran promosi Mbak Dian Ayo Gaspo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Produk saya Salat buah pak Kebetulan saya Beda Lokasi tempat tinggal Dengan tempat usaha Ini lagi di tempat tinggal Jadi saya belum Contoh produknya Tapi bisa langsung Dilihat di IG Salat sih pak Contoh-contoh produknya Ini logo saya Salat sih Salat 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 Ya itu Ya Ya itu Contoh-contoh produk saya Salat buah Ada beef salad Ada burger Seperti itu pak Produk dari Salat sih Terus juga Kita dressingnya Ada dua varian Selain dressing original Saya juga ada Dressing Varian yang Sari buah naga pak Jadi Dressingnya tuh Warnanya pink Gitu Jadi Nggak Nggak Ya ada di IG juga ada Ya jadi Nggak Nggak putih Ada yang pink Nanti ada rencana lagi Untuk Varian lainnya lagi pak Insyaallah Dari ekstrak buah Yang lain lagi Seperti itu Untuk Pemasaran Saya Penggerak dari Oke OC Yaitu Skies Masya Allah Dengan Saya bergabung Di Skies ini Alhamdulillah Banyak Keuntungan Yang diperoleh Bergabung Di komunitas Skies ini Bisa ikut kurasi Produk Dualnya Wow ada Cindy Dayana Oke Nggak apa-apa Terus gigih Berjuang Kopi Netra Keren Teman-teman bikin Kopi Dari teman-teman Tuna Netra Bikin kopi Keren banget Masya Allah Subhanallah Oke Terus Ada dari Lombok Timur Selamat datang Lombok Timur Belajar lagi Sehat selalu Amin Amin Oke Nih Saya barusan cari WA-nya Di Salad C Ini ada pesan Tapi Kalau di Klik Ini langsung Ketelepon Jadi bukan Ke WA Jadi Jadi bisa Bisa Di settingnya Tinggal Ditaruh nomor WA-nya Nanti tinggal Bisa di klik Oh siap Baik Prof Gitu Ini Mau lihat Saya pengen Lihat Ininya Apa Brandnya Logonya Begini ya Bener Bener Begini gak Bukan ya Ini sih bro Yang biasa kita Pakai Ini untuk Stiker yang Biasa kita Pakai Di produk Oh Sebentar Ada gak Oh ada Tapi kecil ya Iya Kecil Pro Oke Oke Iya Mungkin bisa dipikirin Di samping-samping Agak Agak besar Kalau mau Biar Biar bisa Biar Biar kelihatan Kebaca Apalagi buat Buat emak Buat emak-emak Kan Harus pakai kacamata dulu Terlalu kecil ya Kalau saya Iya Kalau ini kan ya Ini ya Bener ya Iya Betul Prof Iya Betul Oke Oke Buat Buat saya Mungkin karena Di foto gitu Gak terlalu kelihatan Gitu Oke Terus Nanti izin kirim produk Guga ya Prof Boleh Boleh Nanti bilang ke Wini Iya 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 Izin Oke Ini Katanya Retno Marisa Langganan Salad Si Dari awal Mantap Masya Allah Terima kasih Risa Ada Nasgar Indo Juara Juga Terima kasih Udah gabung Ada Ada Dini Juga Dari Depok Ke C4 Selamat Hadir Oke Kalau Buat Kolaborasi Dan Reseller Bisa ya Alhamdulillah Bisa Coach Ada resellernya Kita Kalau mau bergabung Untuk Jadi reseller Bisa Seperti itu Prof Oke Alhamdulillah Ada harga spesial dong Tentu Tentu ada harga spesial Untuk reseller yang spesial Kalau ini Dia berapa lama Tahannya Kalau Untuk Di Dalam Kulkas itu Bisa Sampai lima hari Ya Prof Kalau disarankan Sama saya Tiga hari Umumnya Satu hari Sudah pada habis Prof Biasanya langganan Komennya Seperti itu Biasanya Komennya Seperti itu Nggak sampai Tiga hari Lima hari Mereka Satu hari pun Sudah habis Biasanya Seperti itu Komen dari Konsumen Seperti itu Prof Untuk Insya Allah Dipastikan Sama kita Itu Kondisi Salat itu Sampai Kekonsumen Kondisi dalam Keadaan aman Kita Pastikan Insya Allah Seperti itu Dan Sudah terbiasa Seperti itu Alhamdulillah Belum ada Komentar Pedah sih Dari konsumen Prof Alhamdulillah Jadi masih aman Dalam suhu ruangan Sekitar Delapan jam Masih aman Oke Keren Keren Kalau ini Ijinnya apa nih Mbak Dian Kalau Saya masih UMK Lagi proses NIB Baru sertifikasi Halal Dibantu oleh Skies Indonesia Seperti itu Prof Lagi Mau ikut Program-program Yang ada di Skies Indonesia juga Jadi di Skies Indonesia ini Alhamdulillah Banyak dibantu Sekali Prof Untuk para UMKM Seperti itu Banyak ilmunya lagi Iya Masya Allah Jadi di Skies Bukan hanya Dibantu bisnisnya aja Tapi juga ada Ini ya Bu Ada apa Kayak Untuk kebutuhan rohani Kita juga ya Jadi ada Program SNB Nya juga Untuk para komunitas Skies Seperti itu Pro Bersama Coach Ida Nur Udah bergabung nih Coach Ida Assalamualaikum Coach Waalaikumsalam Waalaikumsalam Amat sore Sukses Sehat selalu Amin Sama-sama Coach Ida Nur Alias Chin Jadi Chin jadi Ustazah juga Iya Jadi Ustazah juga Coach Assalamualaikum 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 Baru tau Chin itu Ustazah Udah cantik Lagi pintar ya G Banyak ilmu dunia Dan akhirat Insya Allah Amin 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 Ini semua gratis Dikasih sama Chin ya Alhamdulillah Waktu Gratis Waktu Kita ikut Sertifikat BNSP Itu gratis Coach Kurasi produk Juga Oke Pokoknya semuanya Dapat dari Seseorang Indonesia Dari Jocca Iya Jadi Minimal Di dalam setiap Doa Itu ada Doa buat Chin ya Iya Insya Allah Banyak yang mendoakan ya Chin Biar berkah Manfaat terus ilmunya Iya Amin Ya Rabbul Alamin Wah Ini tabungan akhiratnya Bisa Besar banget Keren Masya Allah Orang baik Banyak yang doain pak Amin Masya Allah Oke oke Sip Nah Tadi teman-teman Udah dengerin Pada Promosi Terus Yang Berikutnya nih Berikutnya Kita masih Punya cukup waktu lah ya Berikutnya adalah Biasanya Saya suka Nanya nih Ada gak kira-kira Cerita-cerita Yang mau dibagikan Dari pengalaman Usahanya Tetapi Rasanya Yang Pait-pait gitu Ada 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 Oke Kalau gitu Ayo Mbak Yati duluan Sharing Sharing ya Awal Saya nih Awal bikin Produk itu Awal Hanya Coba-coba dulu Belajarlah Hibalkan Akhirnya Untuk Makan Makan Biasa Terus Saya Mencoba Untuk Menjualnya Gitu ya Ya Akhirnya Usaha Mencoba Untuk Berdagang Alhamdulillah Saya Berjualan Untuk Di tempat Sekitar Sekitar Lingkungan Aja Akhirnya Saya Dibantu Oleh Teman Saya Ibu Don Fahidida Yang Diskis Indonesia Juga Itu Sahabat Saya Teman Sekolah Saya Diperkenalkan Oleh Coca Ida Diskis Indonesia Disitu Saya Banyak Berpengalaman Banyak Bantuannya Dan Banyak Menambah Ilmu Sehingga Usaha Saya Mendapatkan Dibantu Membuat Pak Halam Membuat PIRT Itu semua Dari Kisah Indonesia Terima kasih Coca Ida Kisah Indonesia Walau Ininya sih Memang Maju Pas Pandemik Ini nih Pak Aduh Stres deh Pak Pas Pandemik Usaha Saya Agak Menurun Kadang Saya Nggak Bikin Barang Numpuk Nah Sekarang Ini kan Sudah Mulai Mengembang Sudah Mulai Maju Lagi Tapi Tidak Terlalu Maju Pak Pas Bentrok Harga Minyak Mahal Bahan Mahal Jadi Sekarang Nggak Terlalu Tidak Bagaimana Bias Usaha Maju Lagi Gitu Pak Jadi Sedih Pak Ini Saya Lihat Omsetnya Bagus Bagus Saja Perbulannya Nggak Seperti Yang Dulu Sebelum Ini Pak Menurun Kalau Dulu Kalau Sekarang Tinggal Berapa Persen Ya Setengahnya Sudah Pak Oh ya Oke Oke Kalau gitu Kalau gitu Nanti kita ngobrolin Habis ini ya Ada Ada satu sesi Lagi Jadi Apa yang dilakukan Berbeda Maksudnya Maksudnya Kan turun tuh Omsetnya Apa yang dilakukan Berbeda Sebelum Dan Dalam Masa pandemi Ini Supaya Masih Bisa Bertahan Terus Saya Mengikuti Bajar 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 Aja Pak Sama Saya Kadang Suka Pasal Status Biar Meningkat Biar Biar Ada yang Pemingat Kepuli Oke Oke Alhamdulillah Terus Toko-tokonya Toko yang Konsinyasinya Nambah Agak Agak Lampat Sekarang Agak Lampat Oh Ininya Order Ulangnya Iya Biasanya Satu Minggu Sudah Habis Ini Adon Dua Minggu Masih Ada Gitu Lupa Oke Gimana Pancar Lagi Gitu Lupa Oke Oke Sip Nanti Kita Abis Ini Oke Makasih Berbagi Ceritanya Sekarang Mbak Dian Silahkan Berbagi Cerita Yang Pahitnya Gitu ya Pak Cerita Pahit Kalau Manis Semua Orang Tau Iya Kalau Pengalaman Saya Pernah Selama Ini Selama Berwira Sahai Ini Saya lebih Cenderung Pemasaran Online Online Memang Ada juga Offline Tapi Lebih Cenderung Online Itu Pengalaman Pahit Saya Itu Cuma Lebih Banyak Konsumen Saya Yang Manis Ini Cuma Ada Satu Atau Dua Konsumen Yang Seperti Ini Jadi Dia Itu Lokasi Jauh Dari Kita Dari Kita Dia Itu Ada Di Lokasi Jakarta Barat Sepertinya Saya Lupa Tempatnya Dimana Pokoknya Itu Jauh Dan Memakan Biaya Ongkir Yang Besar Disitu Saya Udah Menjelaskan Kalau Salah Saya Lokasi Disini Biaya Ongkir Juga Saya Kirim Bisa Saya Kirim Kesana Dengan Ongkir Yang Rendah Kita Pengiriman Samdai Dia Mau Dia Menyetujui Pengiriman Samdai Samdai Itu Pengiriman Yang Tidak Tepat Waktu Dia Ada Waktunya Bisa Sampai 8 Jam Dan Dia Tidak Sabar Telepon Saya Sepanjang Waktu Saya Habis Untuk Melayani Dia Telepon Dan Itu Sampai Keluar Kata-kata Yang Kasar Binatang Apal Kasar Sekali Perkatan Yang Tidak Pantas Keluar Dari Mulutnya Baik Via Telepon Ataupun Chat WA Seperti Itu Saya Menanggapinya Dengan Biasa Saja Kan Saya Sudah Jelaskan Kalau Sampai Itu Tidak Bisa Tepat Dalam Waktu 2 Jam Pengiriman Dia Butuh Waktu Sampai 8 Jam Dia Bilang Saya Penipu Jualan Online Penipu Pokoknya Saya Dibilang Itu Online Ditipu Saya Menipu Dia Akhirnya Saya Mengambil Solusi Untuk Mengembalikan Biaya Dia Yang Sudah Dia Keluarkan Ke Saya Saya Mau Dipulangkan Lagi Saja Untuk Nanti Salat Saya Itu Tidak Usah Diterima Bu Biar Itu Jadi Rezeki Untuk Driver Online Saya Bilang Seperti Itu Yang Menyakitkan Itu Kata-katanya Sampai Waktu Saya Habis Tersita Untuk Menanggapi Via Telepon Dengan Cacian Makian Padahal Jumlahnya Juga Tidak Seberapa Tapi Cacian Itu Besar Seperti Itu Satu Satu Momen Pahit Saya Selama Berjualan Online Itu Salah Satunya Tapi Dibandingkan Manisnya Itu Konsumennya Lebih Banyak Yang Manis Sama Seperti Salat Buah Saya Kalau Konsumen Yang Pahit Itu Cuma Sedikit Satu Atau Hitungan Satu Atau Dua Orang Yang Seperti Itu Pak Untuk Semasa Pandemi Itu Kalau Pengalaman Saya Di Masa Pandemi Itu Saya Justru Malah Mengalami Peningkatan Pak Peningkatan Omset Di masa Pandemi Mungkin Itu Dikarenakan Kesadaran Konsumen Karena Butuh Asupan Buah Lebih Banyak Jadi Lebih Memilah Makanan Seperti Justru Saya Di Pandemi Itu Omset Lebih Meningkat Dibanding Yang Sekarang Seperti Itu Yang Saya Alami Waktu Pandemi Cuma Saya Waktu Pandemi Itu Pernah Mengalami Bahan Baku Yang Langka Dan Harga Yang Tinggi Saya Pernah Mengalami Buah Anggur Itu Per Kilonya Sampai Di Harga Rp180.000 Per Kilogram Saya Minggu Untuk Guna Ini Gimana Jadi Saya Minta Timbang Di Penjualnya Saya Minta Coba Kalau Satu Buah Itu Harganya Berapa Satu Buah Anggur Itu Bisa Sampai Rp3.000 Nah Itulah Di Situasi Yang Seperti Itu Gimana Kita Untuk Mensiasatinya Supaya Pelanggan Tetap Senang Jadi Saya Mungkin Menambah Buah Dengan Varian Yang Lain Tapi Tidak Menghilangkan Buah Anggur Itu Tetap Ada Dalam Salat Buah Saya Cuma Dikurangi Jumlahnya Seperti Itu Pengalaman Pahit Saya Selama Berjualan Salah Satunya Seperti Itu Mantap Terus Sudah Ada Solusinya Juga Lagi Harus Segera Ditemukan Solusi Kalau Ketemu Seperti Itu Biar Biar Bisa Lancar Jalan Terus Usahanya Seperti Itu Pak Maunya Seperti Itu Berkembang Amin Amin Usaha Yang Maju Ya Amin Oke Keran Alhamdulillah Waduh Ini sharing Ceritanya nih Mantap Banget nih Dari Bayanti Dan Mbak Dian Jadi teman-teman Bisa Merasakan Sehati Betul Iya 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 Bener Dan Saya Kepikir Gini Pertama Dua-duanya Mbak Yanti Sama Mbak Dian Pasti Pencatatan Keuangannya Rapi Dan Disiplin Betul ya Insya Allah Insya Allah Insya Allah Kita Usaha Sendiri Karena Sediri Kadang-kadang Bingung Pencatatannya Kepakainya Untuk di dapur Juga ya Bu Iya Harus seperti itu Ya Prof Iya Dan Pakai Ini gak Pakai Bantuan Aplikasi Atau Karena di Oke Oce Kan ada Macem Iya Kalau di Graffood Dan GoFood Sih udah rapi ya Prof Kita udah langsung Dapet Laporan Keuangannya Rapi Kalau saya Karena saya Lebih cenderung Di online sih Prof Jualannya Kalau saya Pengasalan di online Agak kurang Prof Karena Risikonya Barang-barang tuh Rusak Oh iya Ibu Bahannya Mudah rusak ya Bu ya Jadi saya Konsumpen itu Lagi Biayanya Omkirnya Lagi besar Tapi saya Kebanyakan Penjualannya Offland Gitu Pernah tuh Saya Kirim ke Bandung Aduh Bagus-bagus Dikemungkinin Sampai sana Hancur Untungnya Kau darat Nah mungkin Bisa ada Solusinya nih Dari Prof Bu Iya Saya Saya Protes sama Ininya Apa namanya Expedisinya Udah 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 Bagus Begini Begini Ya Udah lah Apa Udah jadi Ancur Saya dikirimin Ini katanya Sampainya Ancur Ya Allah Jadi saya Saya gak enak Kadang gak apa-apa Untung beli yang beli saudara Katanya gitu Disitu Sudah Kalau Kalau itu Solusinya Sebenernya Tinggal nyontek Aja Nyontek Gimana Coba Kalau Kue-kue Kering Gitu Kan Dari zaman Orang tua Kita Kalau lagi Lagi Bertamu Disuguhin Apa Ada yang Kaleng Biru Kaleng 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 Biru Yang Bundar Sama Satu lagi Kaleng Kotak Yang Merah Pengguan Iya Bener Topres Ini Maka Topres Iya Saya Saya Pakai Plastik Iya Kalau ada yang Beli banyak Di atas Sepuluh Biasa Saya Ngirin Suami Saya Ketempat Tujuan Biar Aman Iya Jadi Kalau Kue kering Itu Memang Sudah pakai Kaleng Masih Masih Bisa Pecah Tapi kan Kita Lihat Packaging Di dalamnya Kongguan Sama Di dalamnya Apa yang 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 Itu Apa Namanya Yang Biru Yang Besar Saya Suka Banget Oreo Bukan Yang Jaman Dulu Butter Cookies Oh Butter Cookies Itu Setiap Setiap Ininya Dia Ditempatin Satu-satu Walaupun Ditumpuk-tumpuk Tapi Di setiap Ininya Ada Ada Kayak Kertasnya Gitu Ya Ada Kertasnya Dan Kertasnya Bisa Membal-membal Gitu Iya Jadi Kalau Gitu Ya Kita Contek Emang Lebih Mahal Sedikit Tapi Kan Kita Kasih Kalau Mau Sedikit Packagingnya Apa Terus Kalau Uang besar Packagingnya Seperti Apa Kayak Orang Jualan Kerupuk Kerupuk Di Jalanan Yang Kerupuk Besar Gimana Kalau Jualan Pake Kaleng Kaleng Betul Pakai Kaleng Tempatnya Habis itu Bisa Diisi Ulang Wausi Banget Kita Dapat Ilmu Dari Jadi Bisa Sekali Aja Tempatnya Tapi Nanti Bisa Diisi Ulang Dikirim Terus Diisi Nanti Kita Ngirimnya Pake Yang Kontainer Gede Yang Sekarang Ditaruh Di Motor Sudah Bisa Oke Suami Saya Kalau Ngirim Pakai Box Di Motor Taruhnya Iya Kalau Pakai Box Bisa Bagus Karena Lebih Murah Tapi Sebenarnya Yang Paling Aman Pakai Kaleng Tipis Paling Aman Atau Pakai Plastik Plastik Yang Yang Kayak Tupperware Tapi Yang Murahan Kan Ada Semoga Kita Coba Nah Kenapa Tadi Saya Tanya Keuangan Karena Keuangan Itu Bukan Penjualan Aja Tetapi Juga Pembelian Pada Nyatet Nggak Pembelian Iya Kadang Kadang Lewat Nah Saya Mau Kasih Tahu Bahwa Ada Komunitas Di Oke Oke Namanya Oke Gan Oke Gan Itu Dia Catat Keuangannya Melalui WA Kan Selalu Pakai WA Kan Iya Nah Jadi Kalau Ke Mereka Jadi Nanti Kalau Misalnya Tinggal Tanya aja Sama Chin Chin Sambungin dong Sama Oke Gan Siapa Tahu Kita Semua Bisa Beberapa Orang Kumpul Udah Terus Mereka Kasih Satu Nomor Yang Setiap Hari Kita Bisa Cuma Bilang Ini Belanja Tepung Sekian Belanja Gula Sekian Berapa Kilo Penjualan Sekian Nanti Setiap Hari Malem-malem Dia Akan Melakukan Rekap Otomatis Rekap Otomatis Sehingga Kita Tahu Hari Itu Kita Belanja Berapa Penjualan Berapa Margin Berapa Dan Seterusnya Jadi Nggak Kelewat Nah Yang Saya Mau Kasih Tahu Kalau Di Kita Jualan Lagi Sebelum Pandemi Itu kan Ketauannya Margin Berapa Persen Kan Perbulannya Perharinya Kalau Di Kalau Di Masa Yang Lebih Pelan Atau Krisis Atau Pandemi Itu Harus Tahu Margin Berapa Yang Paling Minimal Yang Kita Masih Bisa Nutup Onkos Plus Bayar Bayar Ini Itu Tapi Minimal Margin Itu Harus Tahu Dan Diukur Diukur Jadi Kalau Misalnya Kita Bilang Harga Harga Pada Naik Kita Nggak Mau Nekin Harga Lihat Dulu Catatannya Udah Terus Itungannya Lihat Lihat Itungannya Margin Minimumnya Atau Lebih Minimumnya Antara Belanja Biaya Dan Penjualan Itu Udah Udah Terlampaui Belum Terlampaui Itu maksudnya Terlampaui Kebawah Kalau udah Terlampaui Baru Kemudian Kita harus Pikirkan Cara Lain Untuk Supaya Onkosnya Bisa Diturunkan Misalnya Belinya Barengan Beli Tepung Jangan Sendiri-sendiri Bilang Cincin Kumpulin Mau beli Tepung Mau beli Bula Barengin Supaya Supaya Dapet Diskon Volume Harganya Bisa Lebih Lebih Murah Jadi Belanjanya Jangan Sendiri-sendiri Kalau Persentase Margin Kita Udah Kemakan Tetapi Kalau Sebelum Pandemi Margin Kita Cukup Kita Harus Disiplin Yang Namanya Ngisihin Nabung Istilahnya Ditabung 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 Sedikit-sedikit Aja Mau seribu Perak Juga Nggak ada Masalah Tapi Itu Ditabung Nanti Kalau Masa Susah Itu Dipakai Lagi Namanya Namanya Mantab 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 itu Artinya Makan Tabungan Usaha Mantab Jadi Kalau Kita Dagang Keuangannya Rapi Tabungan Usahanya Harusnya Meningkat Terus Setiap Harinya Meningkat Nanti Kalau Lagi Jaman Susah Jangan Naikin Harga Kabur Pelanggan Atau Dia Belinya Lebih Jarang Tapi Apa Kita Ambil Dari Tabungan Usaha Tersebut Karena Dulu Kita Sudah Menikmati Menikmati Sudah itu Terus Sekarang Susah Yang Dulu Dinikmati Itu Diambil Lagi Sama Kita Jangan Di Bebanin Ke Orang Lain Supaya Mereka Nggak Kabur Atau Ke Pembeli Kita Jadi Dulu Kita Pernah Menikmati Sekarang Kita Menikmatinya Lebih Sedikit Tapi Bagi-bagi Sama Pelanggannya Jadi Supaya Kita Bisa Terus Sama Mereka Mereka Nggak Berhenti Dan Seterusnya Nah Kalau Masih Misalnya Tabungan Usahanya Nggak Ada Nah Baru Dia ngomong Aduh Bilang Mohon maaf Ibu-ibu Nggak Punya Tabungan Usaha Jadi Begitu Harga Barang Naik Gimana Dong Biasanya Mereka Juga Kasian Juga Nggak Mungkin Ngeliat Kitanya Cuman Plus Nombok Bahkan Nombok Jadi Itu Adalah Salah Satu Kadang-kadang Tapi Mereka Juga Nggak Mau Tahu Juga Emang Gue Pikirin Lu Lu Dulu Kan Untung Dari Gue Jadi Sekarang Untungnya Dikitan Tapi tetap Untung Jangan Rugi Jadi Itu Yang Yang Bisa Dia Lakukan Tetapi Saya Si Mendorong SKS Indonesia Itu Kalau Beli Barengan Aja Terus Punya Langganan Di Satu Toko Grosir Barengan Jadi Jangan Sendiri Sendiri Komunitasnya Cukup Besar Gitu Nah Kalau Buat Mbak Dian Tadi Pertanyaan Apa Aku Call Lupa Apa Tadi Udah Ada Solusi Kan Jadi Nggak Perlu Jawaban Lagi Yang Lain Pertanyaannya Bukan Yang Itu Oke Kita Masih Ada Sekitar 5 Menit Cukup Karena Abis Ini Saya Ada Acara Lain Terus Teman-teman Siap-siap Buat Maghrib Nah Yang Jadi Cukup Untuk Diisi Satu Dua Pertanyaan Abis Itu Terakhir Kalimat Pesan-pesan Penutup Dari Mbak Yanti Yang Mbak Dian Buat Yang Dengerin Ayo Silahkan Siapa yang Mau tanya Duluan Mbak Yanti Silahkan Terima kasih Bersama UMKM Tetap Semangat Jangan malu Untuk berusaha Atau Mencoba Tetap Semangat Sabar Dan Banyak Berdoa Insyaallah Tercapai Keren Amin Terima kasih Mbak Dian Katanya ada pertanyaan Pertanyaan dulu deh Iya boleh Iya izin Boleh ya Prof Tatu ya Prof Boleh Jadi Pertanyaan saya ini Bagaimana Prof Cara Kiat-kiat Untuk Membangun Mental kita itu Untuk tetap Stabil gitu Prof Kadang kan Usaha itu Kita Semangat Gitu ya Prof Kadang juga Semangat Untuk usaha itu Menurun Itu bagaimana tuh Prof Kiat-kiatnya Supaya kita tuh Kemauan kita itu Stabil gitu Prof Semangat terus gitu Gak 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 Menurun Seperti itu Prof Ini sering banget Saya Saya pakai Nih Sharing ini Pertama Pertama Ini udah bener banget Ada disguise Ya disguise Cuman Di satu WA group Itu kadang-kadang Silaturahmi Cuman lewat virtual Tapi kadang-kadang Menurut saya harus Tatap muka juga Ketemulah Ketemuan Supaya Bisa berbagi cerita Yang tadi Enggak Enggak melulu Harus digobras Nah Ada hadis Mbak Diyar masih udah pernah dengar nih Yang mengatakan Kalau berteman itu Dengan Penjual Minyak Minyak wangi Supaya apa Supaya bisa Tular Bisa beli Dan seterusnya ya Dan Enggak berteman Dengan Pandai besi Bau asep Baju bolong-bolong Kena apinya Dan seterusnya Nah Yang pro Jadi Lingkari diri kita Dengan lingkungan terkecil Yang Semangatnya Positif Terus Yang Karakter Dan Mindsetnya Akar pikirnya Bagus Yang Usahanya Lebih depan dari kita Itu kita Kita Lingkari diri kita Dengan seperti itu Ya Di dalam komunitas Supaya apa Jadi kita juga ada Kebauan ya Prof Nah Supaya tertular Setiap Harinya Ya Kita bersilaturahmi Bercengkarama Ngobrol Kalau Kalau Punya usaha Jangan 4L Apa itu 4L Letil Letil Apa Prof Lo lagi Lo lagi Dia lagi Dia lagi Temennya Dia Berkulur kesah Kitanya Yang Yang Keimbang Jadi harus cari Yang Orang Gak berkulur kesah Yang orang Yang semangat Ayo Ibu Ayo Ibu Kayak Chin Gitu lah Nah jadi Pasti Pasti Chin Jadi Cari Banyak Chin Kelilingi diri kita Dengan Chin Seperti Chin Jadi bukan Cuman satu Kalau Chin kan Waktunya 24 jam Jadi kan terbatas Cari yang banyak Orang-orang yang Seperti itu Jangan yang Kerjanya Berkeluh Kesah Aja Karena Pasti nular Ke kita Sementara Kitanya Juga lagi Wah Perlu semangat Gitu Gimana Jadi Ibaratnya Komunitas Seperti itu Kayak Ini Kayak HP kita HP itu Kalau lagi Low bed Itu harus Dicarge Nah Kalau kita Semangatnya Lagi turun Kita nge-charge Nge-charge-nya Kemana tuh Nge-charge-nya Ke komunitas Yang Positif Jadi Kelilingi diri kita Dengan Orang-orang Seperti itu Terus Nanti Dibilang Eh Masa Temen Pilih-pilih Iya Kan ada Hadisnya Tidakannya Agamamu Adalah Sebaik Sahabatmu Apa temenmu Jadi Emang harus Dipilih Temen-temen itu Bukan berarti Kita milih-milih Tapi emang Perintahnya Begitu Kira-kira Seperti itu Mudah-mudahan Membantu Mbak Dian Sangat membantu Prof Bantu sekali nih Bikin kita semangat Seperti di charge lagi ya Bu Iya Oke Mbak Dian Silahkan kata-kata Kalimat penutup Oke Baik Kata-kata penutup Dari saya Tetaplah bersyukur Bersabar Terus berusaha Pantang menyerah Dan cukup Hanya kepada Allah saja Tempat kita bergantung Dalam Segala persoalan Hidup yang kita hadapi Insya Allah Keren Keren banget Thank you Mbak Yanti Mbak Dian Atas waktunya Terima kasih Prof 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 Atas kesempatannya Terima kasih banyak Terima kasih banyak Kins Kais Indonesia Terima kasih Puyanti Teman-teman Semua yang sudah Ikut gabung Terima kasih Makasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Oke teman-teman Itu tadi Kita Dengerin sharing Sharing Teman-teman dari Skies ya Keren nih Dari tadi saya belum Baca Ini komentar-komentarnya Sebelum saya tutup Ya Terima kasih Terima kasih Terus ada Nur As Marok Insya Allah Usahanya tambah maju Dan cepat Amin Berkembang Din Nontek Pengemasan ya Prof Packing dan packaging Betul Din Umi Emma Memang ngobras kuliah Hidup Mantul Fakultas-fakultas Ekorumid Indonesia Harus kerja sama Sama ngobras Amin Silahkan Disebarjuaskan Secara gratis Wajib Mimak Biar Enggak melulu teori Amin Din Thank you ya Din Sharing setiap hari Betul Supaya kita Bisa Terus Semangat Teman-teman yang lain Bagi yang Saum Silahkan Bersiap-siap Dan selamat Berbuka puasa Sampai jumpa di IG Live Berikutnya Thank you Chin Dan Skies Tetap Jaya Exist Berjuang Assalamualaikum Sampai jumpa di